Intro Mentang-mentang banyak duit, jelang laga semifinal antara Timnas Indonesia vs Uzbekistan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Qatar atau KFA Jasim Rashid Al-Bunain bisa-bisanya bicara begini terkait Shintayong di Timnas Indonesia. Ya, kinerja Shintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 mendapat sorotan khusus dari berbagai pihak, tak terkecuali Jasim Rashid Al-Bunain. Orang nomor satu di persepak bolaan Qatar tersebut bahkan menyebut magis Shintayong bersama Tim Garuda Muda bisa saja beralih ke Timnas Indonesia. Kami menilai pelatih Timnas Indonesia U23 Shintayong berhasil mengangkat level Indonesia secara keseluruhan. Kami tentu sangat senang jika Shintayong mau ditunjuk sebagai pelatih Tim Sepak Bola kami. Saya yakin Sepak Bola Qatar berpotensi mencapai level baru di persepak bolaan Asia, kata Jasim Rashid dikutip dari Doha Minggu 28 April 2024. Kami tahu kontrak Shintayong baru saja diperbarui. Namun apabila Shintayong mau, kenapa tidak berpikir untuk membawanya ke sini, lanjut Jasim Rashid. Tak cukup di situ Jasim Rashid juga menegaskan ia sanggup membayar Shintayong dua kali lipat, jika pelatih asal Korea Selatan tersebut mau melatih Timnas Qatar. Jika Shintayong mau dalam kurung melatih Tim Sepak Bola Qatar, ia akan dapat honor dua kali lipat dibanding saat ini imbuhnya. Di lain sisi Shintayong mengatakan memang sudah ada tawaran untuk melatih Tim Nasional negara lain. Tapi ia menegaskan prioritas utamanya kini menghormati kontraknya bersama Timnas Indonesia. Memang selama turnamen kali ini Piala Asia U23 ada tawaran. Tetapi saya sama sekali tidak ada tertarik karena saya baru saja memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia, ujar pelatih Shintayong dilansir dari Laman Antara, Sabtu 27 April 2024. Jadi tidak ada pikiran pergi ke negara lain juga. Saya tidak pernah tertarik 1% pun untuk menjabat sebagai pelatih kepala negara lain. Jadi semoga tidak ada kesalahpahaman tegas mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu. Perlu diketahui Shintayong resmi melatih Timnas Indonesia hingga 2027. Kabar perpanjangan kontrak tersebut disampaikan Ketua PSSI Eric Thohir. Ya, saya komitmen apalagi dalam kesepakatan terakhir yakni harus mencapai target 16 besar Piala Asia dan perempat final Piala Asia U23. Kocin bisa mencapainya. Jadi kita lanjutkan kerjasama antara PSSI dengan Kocin sampai 2027 kata Eric Thohir dalam keterangannya. Dalam kesempatan itu Eric Thohir juga mengatakan apa yang dicapai Shintayong bersama Timnas Indonesia U23 menandakan omongan Jose Mourinho terkait Shintayong di Timnas Indonesia kini terbukti. Pada saat itu Jose Mourinho menyebut bahwa tidak melihat hal yang istimewa dalam Timnas Indonesia. Jika mana Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, carilah pelatih yang penuh semangat dan kebanggaan untuk melatih Indonesia ucap Mourinho pada saat itu. Omongan Jose Mourinho ternyata terbukti benar setelah PSSI mendatangkan pelatih Korea Selatan Shintayong pada tahun 2019. Shintayong berhasil memperbaiki kualitas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia secara berlahan menjelma menjadi tim atau negara yang mulai diperhitungkan di sepak bola Asia. Dengan kedisiplinan yang diterapkan mantan pemain Timnas Korea Selatan inilah Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang luar biasa meskipun masih ada kekurangan. Bersama Shintayong Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket tajam, yang hingga sekarang berada di posisi 134 menyelip Malaysia. Sebelumnya peringkat 173 pada tahun 2020. Terbaru prestasi luar biasa Shintayong bersama Timnas Indonesia U23 adalah lolos ke semifinal turnamen Tiala Asia U23 2024. Prestasi ini menegaskan bahwa pemain-pemain muda Indonesia sebagai kekuatan baru yang semakin berkembang dan patut diperhitungkan di Asia. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Halifah Senin malam 29 April 2024. Patut kita tunggu perjuangan Timnas Indonesia U23 bersama Shintayong untuk meraih tiket final Piala Asia U23 sekaligus tiket Olimpia D untuk kedua kalinya, bagi Timnas yang sebelumnya pernah lolos di Olimpia D Melbourne Australia pada tahun 1956. Sementara itu, legenda Timnas Belanda yang juga merupakan pemain keturunan Indonesia. Memberi komentar mengejutkan begini setelah Timnas Indonesia U23 yang diperkuat beberapa pemain naturalisasi sanggup menciptakan sejarah baru dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 untuk yang pertama kalinya. Ya, keberhasilan Timnas U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 mendapat sorotan khusus dari legenda Timnas Belanda Giovanni van Broncorce. Legenda Timnas Belanda keturunan Maluku itu turut mengomentari kontribusi empat pemain naturalisasi dalam momen bersejarah tersebut. Perlu diketahui saat ini ada empat pemain naturalisasi yang ada di Garuda Muda, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struits, dan Nathan Joaon. Saya ikut senang banyak pemain naturalisasi di Timnas Indonesia yang membuat perubahan baik dari tim. Dan mempengaruhi penampilan Indonesia secara keseluruhan kata Van Broncorce dikutip dari media Belanda Fort Balzone. Lolosnya Tim U23 Indonesia ke babak semifinal dalam kurung Piala Asia U23. Saya pikir tidak luput dari peran mereka pemain keturunan yang dinaturalisasi Timnas Indonesia lanjut Van Broncorce. Tak cukup di situ Giovanni Van Broncorce juga bercanda dengan mengatakan seandainya ia masih muda mungkin ia akan dipanggil juga ke Timnas Indonesia. Seandainya saya masih muda mungkin saya akan dipanggil PSSI untuk membela negara kakek nenek saya ucap Van Broncorce sembari tersenyum. Van Broncorce merupakan anak dari ayah keturunan Indonesia bernama Victor Van Broncorce dan ibu bernama Francien Sapulete yang berasal dari Maluku Tengah. Lebih jauh lagi, nenek dari garis ayahnya bermarga Manuhutu sedangkan nenek dari garis ibunya punya marga Lilipali. Karenanya Giovanni Van Broncorce masih bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Indonesia Timur meski hanya sedikit. Mario Gemger Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton